Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo guys, balik lagi bersama gue QJR di channel QJR ya guys ya Oke, jadi pada video kali ini Seperti biasa ya Gue akan Share config ke kalian Config eFootball Dan banyak juga yang komen Cara-caranya, gimana, cara masa Cara ZR zippernya ditolak Gimana gitu kan, banyak juga Tapi disini gue akan share dulu Config terlebih dahulu ke kalian, linknya sudah ada Di kolom komentar, sudah saya pin Dan disini gue akan share Config smooth eFootball Ya, 2024 yang terbaru guys Jadi disini grafiknya Support semua grafik Untuk smooth itu Maksud smooth itu kalian bisa Menggunakan fpsnya itu berapapun Misalkan 15 fps, 30, 60 Pokoknya support semua Grafik yang ada di eFootball Makanya config smooth eFootball Terbaru 2024 Ya, oke, kita langsung saja Ke cara Pemasangan, cara download Ya, seperti itulah ya guys ya Oke, jadi sebelum ke videonya Alkah baiknya kalian jangan lupa Untuk klik nomor subscribe Like, komen, dan share juga Ke teman-teman kalian Agar gue membuat kontennya Semangat dan kalian juga Tidak akan tinggal nanya Video setnya dari channel ini Support terus channel ini Sampai channel ini Bisa maju dan bergembang Oke, jika kalian sudah support Dengan klik nomor subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Dan bagi yang belum Silahkan Kelaksakan Oke guys, jadi itu dia Untuk Penjelasan Pembukaannya Jadi Kita lanjut ke Cara Inti dari videonya Oke, cara-caranya guys Let's go Oke, untuk yang pertama Cara downloadnya Kalian cukup klik Link yang ada di kolom komentar Yang sudah gue pin Di sitting kalian Akan diarahkan ke sini ya Setelah itu kalian klik open link Nah, setelah itu kalian tinggal Konfig Klik config eFootball 2024 Kalian tinggal klik saja Dan langsung otomatis terdownload Kalau Dikarenakan di sini gue Sudah mendownload Kita langsung saja Ke cara pemasangannya Oke Jadi di sini Untuk cara pemasangannya Kalian Jika sudah mendownload Pastinya kalian langsung saja Ke folder yang sudah Disediakan ya Di Zarchiver Download Kalau gue sudah mendownload Itu akan otomatis Filenya tersipan Di folder download guys Oke, di sini Folder download Di sini ada config EFootball 2024 Mobile Kalian tinggal klik Lalu ekstrak di sini Ini tanpa password Pastinya aja guys ya Di sini jika Tampilannya seperti Kalian Lakukan ke semua file Lalu kalian Ganti ya Eh, lewati Checklistkan ya Checklist Lalu Lewati guys Lewati bisa Ganti pun bisa Itu terserah kalian sih guys ya Asal jangan ubah nama saja Gitu kan Oke Jika sudah Di situ kalian langsung Scroll ke paling atas Di sini ada UM4 game Oke Di sini guys Oke Iya lupa Jika kalian Bagi kalian yang Zarchivernya Error Ditolak Ada video sebelumnya Yang gue upload ya Silahkan kalian tonton Cara mengatasinya Oke guys Jadi Sebelum memasang Config Gue ingatin dulu Di sini kalian Sebelum memasang Kalian ke Android dulu Data Terus Scroll ke paling bawah Di sini ada JP economy pesam Di sini ke Files Dan di sini ada UM4 game guys Nah UM4 game Semua kalian Masang config Itu kalian harus Menghapus dulu UM4 game Yang ada Di sini guys Karena jika kalian Masukkan dua-duanya Itu takutnya Terjadi error guys Dan Confignya Enggak bekerja Guys Oke Jadi kalian bisa Hapus dulu ya Hapus dulu Config yang asal Lalu Itu dulu Lalu Setelah hapus Config yang asal Kalian langsung Pasang config Yang terbaru Yang sudah Gue share ini guys Oke Jadi Itu dia guys ya Oke Di sini kita Skip aja Karena agak lama ya Menghapus 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 UM4 game sebelumnya Oke Kita saja Skip 3 2 1 Oke Di sini config gue Sudah terhapus Yang asal Yang asalnya Nah Kita akan ganti Config terbaru Yang baru saja Kita ekstrak UM4 game Salin Pindahkan ke Tempat yang baru UM4 game ya Nah JP economy pesam Files Tempel disini guys Klik kanan bawah Oke Kita tunggu Pemasangannya Sampai berhasil Oke guys Oke Ini udah selesai Di sini kita langsung saja Confignya coba Di game E-Football kalian guys Silahkan coba Di hp kalian Apakah work atau tidak Kalau gue sih Setiap Memasang config Itu Confignya selalu Berhasil guys Selalu bekerja Selalu work Gitu kan Kalau misalkan Anti lag Ya hp gue Jadi gak ngelal Kalau misalkan High graphics Smooth Itu hp Di e-Football gue Jadi smooth guys Oke Jadi itu dia ya guys Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Kalian jangan lupa Subscribe dan support Channel ini terus Dan share juga Ke teman-teman kalian Bagi yang mau Juga memasang config Dan disini Bagi kalian yang Mau mengatur resolusi Itu resolusinya Memang sudah Bagus ya 100k Jadi kalian Kalau misalkan Mengatur Grafik Itu Sesuaikan dengan HP kalian Jadi kalian Jangan memaksakan Untuk 60fps Grafiknya tinggi Tapi kalau misalkan Kalian mau coba Misalkan hp kalian Enggak memadai Untuk grafik tertinggi Tapi kalian mau coba Sebentar Nah coba sebentar Sih gak apa-apa Kalau misalkan Mau mencoba Grafik smooth Nah Kalian bisa Menggunakan Grafik 60fps Ini config Work juga Untuk 60fps Dan grafik tinggi Pokoknya grafik Yang paling Bagus di e-football Itu 60fps Dan grafiknya tinggi Itu kalian bisa Coba Memakai config Ini di hp kalian Guys Nah Itu dia Untuk penjelasan Kali ini Oke Semoga bermanfaat Sampai sejap itu Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys See you next time Love the feeling Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!